Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel saya di map pribadi kali ini saya akan ingin bagikan pada teman-teman YouTube sekalian tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi MetaTrader 4 di Android nah, tampilan awal pada aplikasi MetaTrader 4 di Android itu adalah seperti ini nah, sekarang ini saya menggunakan akun Reel di InstaForex teman-teman juga bisa menggunakan broker InstaForex dengan cara mendaftarkan diri teman-teman melalui broker InstaForex nah, sekali ini saya akan mengenalkan beberapa fitur pada MetaTrader 4 yang pertama fitur yang ini, fitur ini adalah fitur di mana teman-teman bisa memilih mata uang yang bisa teman-teman tradingkan pada fitur ini disini ada Euro, USD, yang paling atas, kemudian Pound Starlink, USD, USD Jepang, USD Swiss Frank, USD Kanada, Australia, USD, Pound Starlink Jepang, Euro Jepang kalau teman-teman ingin mengganti atau ingin menambahkan atau mengurangi jumlah mata uang yang ada pada tampilan layar ini itu mudah saja teman-teman caranya adalah seperti ini klik tambah ya saya ulang kembali ya, klik tanda tambah seperti ini terus disini ada Forex Mayor nah ini Forex Mayor adalah mata uang Mayor yang teman-teman bisa tambahkan ke disini tadi ke layar awalnya ya, kita kembali Forex Mayor terus kita tambahkan dengan cara mengklik nah, dia sudah hilang dan teman-teman tahu dia muncul muncul di disini ya kan Euro CF CHF Euro Swiss Frank nah begitu juga jika teman-teman ingin menambahkan lagi mata uang atau komoditas lainnya disini tidak hanya mata uang yang dipergerakan tetapi juga ada komoditas seperti oli, emas, perat, dan sebagainya nah ini mata uang minor gabungan mata uang seperti Euro USD itu dipasangkan atau dipayarkan dengan mata uang minor misalnya dari mata uang Rusia India kemudian China dan sebagainya itu mata-mata uang minor nah ini gold ini adalah emas ini bisa ditambahkan juga di papan tadi teman-teman nah cara menghapusnya mudah saja teman-teman ya cara menghapusnya misalkan ada mata uang yang kita tidak ingin tampilkan disini karena jumlahnya terlalu banyak dan memusingkan kita misalnya misalnya caranya di klik saja lama nah ini ya caranya di klik saja tanda panah pencil ini seperti ini kita tidak ingin kita klik ini hapus klik gold euro jef jef euro jepang misalnya australian dollar jepang kemudian kita klik ini ya tekan ini tekan hapus nah pada tampilan ini teman-teman bisa lihat bahwa jumlah mata uangnya sudah berkurang ya sudah berkurang dan tidak perlu memusingkan otak kita karena terlalu banyak kira mata uang sesungguhnya trading itu adalah trading dengan jumlah mata uang yang sedikit ya seperti saya ini saya melakukan transaksi seperti ini ini tinggal menunggu profit kita lanjut ya teman-teman baiklah teman-teman apa lagi ya ini tampilannya tampilan seperti ini modenya terlihat lebih sempurna kalau teman-teman tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini di layar metatrader 4 teman-teman 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 bisa mengubah modenya menjadi mode mahir contohnya teman-teman klik aja di layar teman-teman salah satunya di pair mata uangnya seperti ini terus disini ada menu transaksi baru buka chart pengaturan simbol sama mode tampilan mahir itu teman-teman klik adalah mode tampilan mahir nah ini tampilannya seperti ini selanjutnya pada fitur chart ini tampilan chart disini ada banyak macam tampilan-tampilan chart yang tentunya sangat berbeda ya dengan metatrader yang ada di windows metatrader yang ada di windows tentu lebih banyak fitur-fiturnya lebih komplit dan lebih mudah dalam pemahamannya sementara disini ada sedikit dan agak sulit karena layarnya kecil yang ditampil hanya bar-nya saja bar chart-nya nah eh disini teman-teman bisa lihat fiturnya yang pertama ini adalah penunjuk harganya dan tanggalnya disini teman-teman bisa melihat volume eh dari setu chart ya volumenya ada berapa berapa pergerakannya disini teman-teman bisa lihat menggunakan fitur ini tanda tanda tambah ini ya teman-teman bisa mengukur berapa pips pergerakan harian eh dari suatu fire mata uang nah teman-teman disini teman-teman lihat eh mati mata uang USD Kanada ya teman-teman yang lihat USD Kanada monthly ada yang di sudut ini sudut kanan sudut kiri atas nah teman-teman untuk mengganti mata fire mata uangnya itu mudah saja teman-teman caranya adalah tanda dollar ini simbolnya ditekan kemudian kita mengganti mata uangnya disini ada pilihan mata uangnya yang sudah kita set tadi nah misalnya kita ingin memilih mata uang euro euro usb nah tampilannya seperti ini kemudian itu masih kodenya monthly atau mn kita bisa ganti saja time frame nya ya ditanda jam ya seperti ini nah kita tekan saja kemudian dari monthly kita bisa ganti ke hold 1 atau 1 jam ya nah inilah dia tampilan 1 jam nya kita mau ganti lagi pada daily daily nah ini adalah tampilan daily nya nah seperti itu mengganti frame sama pair nya nah teman-teman kalau ingin melakukan order misalnya nih ya ingin melakukan order pada satu pair tertentu disini juga ada fiturnya disediakan klik tambah yang ada bentuk dokumen seperti ini order baru ya disini fitur ini teman-teman perhatikan ada buy ada sell ada buy ya ada sell ya disini juga teman-teman bisa mengatur berapa lot yang teman-teman ingin lakukan eksekusi ini teman-teman bisa atur lot nya ini 0,01 bisa 10 lot 0,10 lot bisa 1 lot gitu ya mudah saja teman-teman ya ya coba kita lakukan saja satu kali transaksi pada pair mata uang euro usd tadi analisanya saya lakukan saja transaksi buy di 0,01 nah itu transaksi sudah tereksekusi itu teman-teman tereksekusi ya ini transaksinya kemudian kita kembali kita pindah ke fitur ini fitur ini adalah fitur dimana melihat semua transaksi harian kita transaksi yang sedang terjadi transaksi yang belum di close baik yang profit maupun tidak profit nah teman-teman lihat sendiri apa yang terjadi di akun saya adalah merah semua disini adalah apa namanya belum profit karena memang saya tradingnya tidak jangka pendek ya tapi jangka panjang sehingga profitnya belum kelihatan nah disini pada menu ini teman-teman bisa melihat jumlah profit dari akun teman-teman saya punya akun lebih dari satu ini adalah salah satu akun saya yang saya biarkan profit atau loss terus kita pindah ke semua transaksi nah disini semua transaksi yang kita miliki nah disini bisa kita set ini periodenya ini periodenya ini periodenya tiga bulan terakhir bulan lalu ya terus nah itu kan deposito hari ini hari ini nah seperti itu mungkin teman-teman sudah memahami kalau misalkan ada pertanyaan seputar metatrader 4 teman-teman bisa menanyakan pada kolom komentar insyaallah kalau saya bisa menjawabnya saya akan menjawab terakhir dengan pengetahuan saya dan saya juga akan share selagi tentang cara trading pada video-video berikutnya tapi sebelum itu saya mohon pada teman-teman untuk mendukung video-video yang saya buat teman-teman lakukan klik like dan juga subscribe kalau misalnya video ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga bermanfaat bagi orang lain teman-teman bisa men-share kepada teman-teman kalian dan juga share ke banyak orang supaya video ini dirasa bermanfaat bagi banyak orang sekian dulu dari saya terima kasih dan salam jumpa dari Jumat Pribadi